Assalamualaikum teman-teman semua pada video kali ini saya akan coba buatkan tutorial gimana sih caranya kalau kita mau cek ongkir misalkan ongkir JNT atau JNE atau misalnya kalian penjual online ada customer yang ingin menanyakan kak berapa nih ongkir ke tempat saya gitu ya saya disini akan coba jelaskan saya akan kasih tau langkah-langkahnya gimana cara cek ongkir JNT, JNE dan lain-lainnya nah kita mulai aja ya gak usah berlama-lama pertama kita klik browser di hp kita lalu ketikan cek ongkir berdu gitu ya kita klik lalu kita klik lagi yang ini yang atas terlihat ya berdu.id cek ongkir kita klik nah disini kita tinggal tuliskan saja misalnya toko kalian berada di Jawa Barat di Kabupaten Bandung misalkan lalu kita tulis tujuannya provinsi tujuan misalkan kita mau cek di Jawa Tengah Jawa Tengahnya dimana kabupatenya atau kotanya kita klik sesuai apa yang pembeli kita tanyakan lalu kita tuliskan beratnya per kilo misalnya berat barang dagangan kalian sekitar 1 kilo atau kurang dari 1 kilo tetap kalian tuliskannya 1 kilo karena jasa pengirman itu minimal 1 kilo jadi kurang dari 1 kilo terhitungnya tetap 1 kilo kalau 2 kilo 5 kilo tinggal diganti saja angkanya lalu kita klik cek ongkir nah disini akan terlihat sebentar lagi disini terlihat dari dari toko kalian berada menuju tempat tujuan tempat pembeli kalian per kilo itu sekian ongkos kirimnya nah nanti kalian tinggal sampaikan saja ke calon pembeli kalian Kak Teh Mbak Pak Bu segini nih ongkirnya biar kalian bisa kasih pilihan kakak mau kirim melewat JNE Tiki JNT POS dan sebagainya gitu ya dan disini juga saya akan kasih tips gimana sih caranya kita sebagai penjual online itu biar gak susah saat ingin mengecek resi cara penyimpanannya sebaiknya dipisah-pisahkan gitu jadi tonton aja video ini sampai selesai ya dan buat yang belum subscribe channel youtube saya silahkan subscribe like jangan lupa di share agar semakin banyak orang yang bisa mengetul informasi ini oh yang ngomong-ngomong karena video saya sebelumnya itu banyaknya tentang pengobatan herbal seperti di atas ini kalian bisa lihat-lihat juga kali ini saya akan buat tentang segala sesuatu mengenai toko online nah ini ya ini sedang dirapihkan supaya lebih enak dilihatnya kemarin itu ada yang minta dibuatkan video tentang tutorial membuat es krim sehat homemade yang pernah viral nanti ya saya lagi cari waktunya dulu ini tuh tadinya disini teman-teman tapi karena udah alhamdulillah laris manis semakin banyak pembeli resi sudah numpuk akhirnya dipisah-pisahkan biar tetap muat dan terlihat enak dipandang ya gak sih buat kalian teman-teman terutama penjual-penjual online yang baru-baru memulai usaha ingin tahu segala sesuatu tentang online marketing cara penjualannya cara buka toko ataupun apapun mengenai penjualan online boleh ya komentar di bawah ini request ke saya insyaallah saya buatkan guys karena di dua tempat ini tempatnya sudah mulai full kita pindah ke box berikutnya untuk ngisi resi yang JNA ya by the way kenalin ini namanya Muli bikin kesayangan hai Wuli hai masih numpuk nih guys lihat tuh teman-teman tuh lihat tuh ya ini padahal usaha online aku tuh baru online aku tuh baru berjalan beberapa bulan dan alhamdulillah udah rame banget jadi intinya usaha apapun yang kita kerjakan kalau kita nyetekun kita konsisten fokus sama tujuan insyaallah pasti bisa berhasil kok by the way buat yang belum subscribe channel youtube aku boleh ya klik tombol subscribe like juga share ke teman-teman kalian saudara-saudara kalian yang membutuhkan info ini mungkin yang sama-sama lagi jadi jualan apapun itu baik online ataupun offline atau yang membutuhkan video-video tutorial tentang pengobatan herbal ala JSR jurus sehat rasulullah juga bisa ya tolong di share biar jadi manfaat buat banyak orang jadi kalau kalian nonton youtube itu jangan asal nonton tapi harus juga bisa jadi manfaat lebih-lebih lagi kalau bisa menghasilkan uang kayak yang satu ini jualan online ya ya oke sementara gitu dulu ya video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share and subscribe dan kalau ada yang ingin ditanyakan atau kalian mau kasih saran apapun itu boleh kok tulis di komentar ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya bye